Rasio TV, untuk Islam yang satu. Bahwa Habib Rizik ini pulang ke Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu akan menimbulkan kebaikan, oleh sebab itu semuanya harus tertip, silahkan mencukut, tapi tertip, hukum dan damai seperti yang selama ini dilanjutkan oleh Habib Rizik. Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat tribut, membuat rusuk, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizik. Kalau pengikutnya Habib Rizik, pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak. Dan juga saya berharap, aparat juga tidak usah terlalu berlebihan. Ini masalah biasa saja, anggap hal yang reguler, hanya saja karena terjadi peningkatan eskalasi orang menyebut, ya penjagaannya juga supaya ditingkatkan. Tetapi tidak usah berlebihan, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya progresif. Semuanya harus dikawal dengan baik, sampai Habib Rizik, sampai tiba di gediamannya. Semuanya harus dikawal dengan baik, sampai Habib Rizik, sampai tiba di gediamannya. Yang pertama menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selamat tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tidak hanya kami-kami, kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi. Berikutnya, kalau Gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya Bupati tempat bandara yang banyak itu, Gubernurnya juga, harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi. Jadi itu juga pertanyaan. Kita kan negara hukum yang mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum sama. Nah itulah sedikit pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait kronologis. Dan akibatnya apa? Akibatnya kita mengalami sendiri, ada jabatan yang hilang, ada peristiwa-peristiwa yang berlanjut. Bagi saya jabatan juga bukan hal segalanya. Secara syariat, Allah kasih, bisa Allah cabut kapan saja. Tidak ada masalah. Nah berikutnya, saya sampaikan. Kalau kita bicara proporsi hukum, maka kita gunakan undang-undang. Undang-undang di Indonesia, pemerintahan daerah itu, Jawa Barat itu adalah daerah otonom. Beda dengan Jakarta, daerah khusus. Kalau Jakarta, wali kotanya diangkat oleh gubernur, diberhentikan oleh gubernur. Kalau Jawa Barat dan provinsi di luar Jakarta, itu bupati wali kotanya dipilih rakyat. Tidak bisa disangsi, diberhentikan oleh gubernur. Itu harap dipahami kepada yang suka membanding-bandingkan. Berikutnya, dengan sistem otonomi daerah ini, maka acara lokal itu tanggung jawab pemerintah lokal. Ada ribuan acara setiap tahun di Jawa Barat yang tidak perlu dilaporkan ke gubernur karena memang bukan kewenangannya. Nah acara di Megamendung itu, dalam opini saya, adalah acara lokal. Jadi tanggung jawab secara teknis adalah Kabupaten Bogor dan Satgasnya. Menjadi tanggung jawab provinsi jika terjadi dua kondisi. Jika Satgas di Kabupaten sudah tidak sanggup, baru provinsi masuk. Contohnya, dulu rapid test habis. Provinsi turun membantu karena Satgas tidak sanggup ngurusin rapid test misalkan. Kedua, jika acara itu ada di perbatasan, misalkan antara Bogor-Cianjur, Bogor-Sukabumi, nah itu baru provinsi. Nah acara Megamendung kan tidak masuk kriteria dua tadi. Dia acara lokal, maka secara teknis, tanggung jawab teknis itu ada di Satgas dan Kabupaten Bogor. Tapi secara moral, apapun yang terjadi di wilayah provinsi Jawa Barat adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Jadi saya menyatakan rasa tanggung jawab moral saya, tapi kalau secara teknis peraturan perundang-undangan, tentu kita harus adil dan proporsional. Itulah kenapa saya selalu taat, hadir pada kebutuhan dari kepolisian. Terakhir dari saya, menyikapi maraknya masa pendukung HRS atau FPI ke polres-poles, saya himbau kita mengedepankan dialog, kita mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai. Jadi saya himbau warga di seluruh Jawa Barat untuk menahan diri, serahkan semuanya kepada proses hukum. Seorang gubernur Jawa Barat pun hadir, baik-baik, maka penyampaian aspirasi tolong dilakukan dengan cara baik-baik. Sehingga Jawa Barat yang juara lahir batin kondusif kita jaga, walaupun ada tafsir-tafsir yang berbeda terhadap apa yang sedang terjadi dalam proses hukum ini. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Saya himbau tidak usah mendatangi lagi polres-pores ya. Kita ikuti saja karena itu kewenangannya ada di pemerintah pusat, sudah ditarik ke polri pusat dan sebagainya. Kita ikuti dan kita yakini bahwa hukumlah yang akan menentukan keadilan secara proporsional. Saya kira itu ya. Jadi saya makanya tidak terlalu lama, cuma satu jam setengah. Itu karena memang hari ini hanya melengkapi sekitar 2-3 pertanyaan saja. Mayoritas pertanyaan sudah saya jawab selama 7 jam di Barat Skrim di Gampang. Terima kasih. Terima kasih.